Kita mesti lihat siapa menjadi tuan rumah Karena kita juga beri kesempatan kepada kabupaten kota Pelaksanaan Piala Gubernur Kalimantan Utara Yang masuk dalam list program kerja Asosiasi Provinsi ASPROF Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Kaltara pada Kongres Selalu dipastikan akan dilaksanakan Sekretaris Umum ASPROF PSSI Kaltara Ibnu menegaskan Saat ini tahapan demi tahapan sudah dilakukan Termasuk entry by nine Setiap pemain dari masing-masing klub Yang akan berlaga nantinya Namun diketahui beberapa kendala ditemui Dalam pelaksanaan Piala Gubernur Yang diwacanakan akan terlaksana Pada Oktober yang akan datang Saat ini pemberitahuan sepenuhnya Sudah diberikan kepada masing-masing klub Yang ada di Kaltara Ibnu Sekretaris Umum ASPROF PSSI Kaltara Menegaskan Saat ini tercatat ada kurang lebih delapan klub Yang kemungkinan besar akan ikut Dalam kejuaraan Piala Gubernur nantinya Di Jawa ini sebenarnya Kita sudah dimasuk dalam Progres inter-by nine Pemberitahuan itu sudah kita masukkan semua Ke ASKAP, ASKOT Bahkan klub-klub Liga kita juga sudah kita kabahin Itu ada Yang Piala Gubernur Terkait dengan tuan rumah ASPROF masih menunggu siapa klub Maupun kebupaten dan kota Yang bersedia menjadi tuan rumah Dalam laga Piala Gubernur nantinya Untuk akhir pendaftaran Jumat 28 Mei ini diketahui Akan diperpanjang Dikarenakan menunggu persenan Kongres PSSI Pusat Terkait dengan beberapa laga Yang akan digulirkan di 2021 ini Karena batasnya itu Masih sampai tanggal 28 28 Mei ini Masih belum Tapi Belum ada kumpulan masih kembali Cuman Kita sering komunikasi aja Kalau dari komunikasi secara riset Sudah ada yang Beberapa Beberapa udah siap Nah Kalau kesiapan stadion Memang kita ada beberapa opsi sih Yang akan jadi Apa Kesiapan stadion tempat Gelar kompetisi Cuman Masih anula Kita belum bisa patok Kita masih Dalam prosesan Remasanya Tui Muhammad melaporkan Selamat menikmati Selamat menikmati